Pemerintah Kabupaten Samosir membuka jalan usaha tani di desa Lintong Nihuta kecamatan Runggur Nihuta, pada hari selasa tanggal 19 April tahun 2022. Pembukaan jalan itu menggunakan alat berat jenis eksavator yang bertujuan untuk mendukung program pertanian di Kabupaten Samosir. Selain pembukaan jalan, Dinas Pertanian Kabupaten Samosir juga turut hadir memberikan penyuluhan pertanian, untuk menjawab keluhan para petani yang ada di daerah tersebut. Beresman Simbolon selaku camat di Kecamatan Runggur Nihuta mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu program unggulan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom. Oke selamat pagi Pak Camat, ini kita lihat ada alat berat ini beroperasi Pak, sedang apa ini Pak? Ya baik, selamat pagi Pak Setanggan dan Pak Simbolon. Kami sampaikan bahwa saat ini sedang melaksanakan pembukaan jalan usaha tanik, dengan menggunakan eksavator dari pemerintah Kabupaten Samosir, yaitu dari Dinas BUTR, yang mana sebagaimana program daripada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, bahwa setiap desa akan dilaksanakan pembukaan jalan usaha tanik, untuk melayani masyarakat, bagaimana masyarakat di Kabupaten Samosir, khususnya di Kecamatan Ranggurni Huta, boleh mengangkut hasil pertaniannya, dengan menggunakan kendaraan. Yang selama ini, para petani di Kecamatan Ranggurni Huta, sangat sulit untuk mengeluarkan hasil-hasil pertanian dari dadangnya. Maka dengan adanya alat gerak dari pemerintah Kabupaten Samosir ini, sudah boleh nanti digunakan oleh masyarakat, mengangkut hasil pertaniannya dengan menggunakan kendaraan seperti itu. Soal pembebasan lahannya ini, Pak, bagaimana prosesnya? Iya, bersama pemerintah desa, melaksanakan koordinasi dengan seluruh masyarakat, memilih lahan untuk pembebasan lahan, supaya bisa dibuka akses jalan menuju ladang masyarakat tersebut. Oh, berarti sudah masyarakat sudah setuju, Pak, ya? Sudah disetujui masyarakat tanpa ganti rugi. Tanpa ganti rugi itu memang sudah kita sarankan, bahwa untuk pembukaan jalan usaha tani, masyarakat tidak menerima ganti rugi. Kerelaan masyarakat seperti itu. Oke, terima kasih, Pak. Terakhir, Pak, untuk pembukaan jalan ini di wilayah Kecamatan Ranggurni Huta, di desa-desa mana saja yang sudah dilaksanakan? Yang saat ini sudah sedang berjalan, dan di desa Salon Terubah sudah selesai, tapi masih ada beberapa masyarakat yang menginginkan pembukaan jalan ke ladangnya juga. Saat ini sedang beroperasi alat juga, alat peraskan eskapator dan loader di desa Salon Tonga. Sudah sedang bekerja sekarang. Nah, ini di desa Lintong Nihuta, atas inisiasi ataupun upaya yang dilakukan oleh Bapak Ketua, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Salasif, Bapak Pantas Meroha Sinaga. Terakhir, Pak, untuk kejamatan Rangguruta apa, himbohan Bapak kepada masyarakat agar mereka mau melepaskan lahannya untuk pembukaan jalan ini, Pak? Ya, kami sudah menghimbau dan terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk pembukaan jalan usaha tani, masyarakat supaya merelakan dengan hati yang terbuka memberikan lahannya untuk akses jalan menuju ladang masing-masing. Itu tetap kita himboh melalui pemerintah desa di Kecamatan Rangguruta. Oke, sukses terus, Pak Cemat. Siap. Terima kasih. Terima kasih.